Sambo tak terima dipecat, gugat Jokowi hingga Kapolri ke PT UN Mantan Kadif Propam Polri itu, Ferdi Sambo menggugat Presiden Jokowi dan Kapolri Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta Sambo mempermasalahkan pemecatan dirinya sebagai anggota Polri Jadi sekali lagi soal perspektif, pemimpin itu diminta untuk memberi perspektif Menteri-menterinya yang akan terimbangkan secara teknis Tapi selama kira-kira 2 tahun ini atau kalau mau jujur sebenarnya 7 tahun lalu kita tidak merdeka, kita tidak merdeka karena masih ada penguasaan aset oleh segelenggir orang Pak Mahfud ini dua loh sekarang beliau, beliau sebagai komponas, ketua komponas ya kalau tidak salah, beliau juga sebagai alatnya Presiden, beliau ahli hukum Nah sehingga sekarang kita bertanya kepada beliau, kalau tanya Presiden kejauhan tanya kepada beliau, bagaimana politik hukum Presiden terhadap kasus ini? Itu saja kita tanya, ya kan? Kita bicara sampai mulut kita sobek, tapi kalau politik hukumnya tidak jelas, juga tidak jelas Sekarang kasus ini semuanya tahu, saya kira seluruh dunia pun tahu Ini mungkin adalah satu situasi psikologis yang membuat dia harus melakukan berbagai upaya Ya ibaratnya sudah berada di teping jurang, seluruh badannya sudah begitu Nah dia coba lah itu, kalau ada rumput atau ranting kering yang kecil, dia coba pegang gitu Tapi semuanya sebetulnya tidak akan mungkin bisa menyelamatkan sambu dari bencana ini Nah kalau Menko Polukam diem, artinya dari Presiden juga masih belum ada Ya mungkin Presiden sedang sibuk dengan G2000, G20 G20, sudah selesai Pak G20 Akan sudah selesai Nah kalau sudah selesai tentunya, kalau ini dianggap penting, akan dijelankan Akan keluar itu politik hukumnya Tapi kalau tidak dianggap penting, ya sudah Ini akan berlalu, dibawa angin lalu kan Nah ini, jadi kalau kasus seperti ini dianggap tidak penting, saya sudah tidak tahu lagi yang penting seperti apa Feli Sambu mengugat Presiden Jokowi dan Kapolri Gen. Lista Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang meminta pemberhentian tidak hormatnya sebagai anggota Polri dinyatakan tidak sah Gugatan itu terdaftar pada Kamis 29 Desember 2022 dengan nomor registrasi 476-G-2022-PTUN Jakarta Sambu bertindak sebagai penggugat, sementara tergugatnya adalah Presiden Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berikut petitum gugatan Sambu Satu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya Dua mengatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat satu Sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 seles Polri seles tahun 2022 Tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri pada 26 September 2022 Tiga, pemerintah tergugat dua untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat Sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia Empat, menghukum tergugat satu dan tergugat dua secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Sambu ialah terdakwa kasus pembunuhan Joshua Joshua tewas ditembak dalam peristiwa pada 8 Juli 2022 Di rumah Duren 3 Eksekutornya ialah Richard Eleazar atas perintah Sambu Pemicu pembunuhan itu ialah karena Sambu yang marah mendengar Putri Candawati dilecehkan Joshua di Magelang pada 7 Juli 2022 Putri kemudian bercerita soal peristiwa tersebut kepada Sambu setibanya dari Magelang pada 8 Juli 2022 Merujuk dakwaan perencana pembunuhan kemudian terjadi di lantai 3 rumah Saguling Eksekusi kemudian dilakukan beberapa jam setelahnya di rumah Duren 3 Sambu kemudian diduga menyiapkan skenario untuk menutupi pembunuhan tersebut Skenario yang disusun Sambu ialah peristiwa di Duren 3 Merupakan tembak menembak Joshua dengan Eleazar Pemicunya ialah teriakan Putri di kamar yang dilecehkan Joshua Eleazar yang memergoki Joshua malah ditembak Bangku tembak kemudian terjadi dan menyebabkan Joshua tewas Namun cerita tersebut ialah skenario yang disiapkan Sambu Dekayasa itu kemudian terbongkar Sambu DKK dijerat sebagai tersangka Mereka didakukan melakukan pembunuhan berencana Tidak hanya dijerat kasus hukum Sambu juga dipecat dari kepolisian Ia sempat mengajukan banding tetapi ditolak Sambu tak terima dipecat Gugat Jokowi hingga Kapolri ke PT UN Feli Sambu mengugat Presiden Jokowi dan Kapolri Gen. Lista Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Ia meminta pemberhentian tidak hormatnya sebagai anggota Polri Dinyatakan tidak sah Gugatan itu terdaftar pada Kamis 29 Desember 2022 Dengan nomor registrasi 476-G-2022-PTUN Jakarta Sambu bertindak sebagai penggugat Sementara tergugatnya adalah Presiden Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berikut petitum gugatan Sambu Satu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya Dua mengatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat satu Sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Seles Polri Seles Tahun 2022 Tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri Pada 26 September 2022 Tiga, pemerintah tergugat dua untuk menempatkan dan memulihkan kembali Semua hak-hak penggugat sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia Empat, menghukum tergugat satu dan tergugat dua Secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Sambu ialah terdakwa kasus pembunuhan Joshua Joshua tewas ditembak dalam peristiwa pada 8 Juli 2022 Di rumah Duren 3 Eksekutornya ialah Richard Eleazar atas perintah Sambu Pemicu pembunuhan itu ialah karena Sambu yang marah Mendengar Putri Cendawati dilecehkan Joshua di Magelang pada 7 Juli 2022 Putri kemudian bercerita soal peristiwa tersebut kepada Sambu setibanya Dari Magelang pada 8 Juli 2022 Merujuk dakwaan perencana pembunuhan kemudian terjadi di lantai tiga rumah Saguling Eksekusi kemudian dilakukan beberapa jam setelahnya di rumah Duren 3 Sambu kemudian diduga menyiapkan skenario untuk menutupi pembunuhan tersebut Skenario yang disusun Sambu ialah peristiwa di Duren 3 Merupakan tembak menembak Joshua dengan Eleazar Pemicunya ialah teriakan putri di kamar yang dilecehkan Joshua Eleazar yang memergoki Joshua malah ditembak Baku tembak kemudian terjadi dan menyebabkan Joshua tewas Namun cerita tersebut ialah skenario yang disiapkan Sambu Kekayasa itu kemudian terbongkar Sambu DKK dijerat sebagai tersangka Mereka didakwa melakukan pembunuhan perencana Tidak hanya dijerat kasus hukum Sambu juga dipecah dari kepolisian Ia sempat mengajukan banding tetapi ditolak Gugatan itu terdaftar pada Kamis 29 Desember 2022 Dengan nomor registrasi 476-G-2022-PTUN Jakarta Sambu bertindak sebagai penggugat Sementara tergugatnya adalah Presiden Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berikut petitur gugatan Sambu Satu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya Dua mengatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat satu Sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Seles Polri Seles Tahun 2022 Tentang pemberintian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri Pada 26 September 2022 Tiga, memerintah tergugat dua untuk menempatkan dan memulihkan kembali Semua hak-hak penggugat sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia Empat, menghukum tergugat satu dan tergugat dua secara tanggung renteng Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Sambu ialah terakwa kasus pembunuhan Joshua Joshua tewas ditembak dalam peristiwa pada 8 Juli 2022 Di rumah dinas, di rumah, di rumah durian tiga Eksekutornya ialah Richard Eliezer atas perintah Sambu Pemicu pembunuhan itu ialah karena Sambu yang marah mendengar Putri Candawati dilecehkan Joshua di Magelang pada 7 Juli 2022 Putri kemudian bercerita soal peristiwa tersebut Kepada Sambu setibanya dari Magelang pada 8 Juli 2022 Merujuk dakwaan perencana pembunuhan kemudian terjadi di lantai tiga rumah Saguling Eksekusi kemudian dilakukan beberapa jam setelahnya di rumah durian tiga Sambu kemudian diduga menyiapkan skenario untuk menutupi pembunuhan tersebut Skenario yang disusun Sambu ialah peristiwa di durian tiga Merupakan tembak menembak Joshua dengan Eliezer Pemicunya ialah teriakan Putri di kamar yang dilecehkan Joshua Eliezer yang membergoki Joshua malah ditembak Baku tembak kemudian terjadi dan menyebabkan Joshua tewas Namun cerita tersebut ialah skenario yang disiapkan Sambu Kekayasa itu kemudian terbongkar Sambu DKK dijerat sebagai tersangka Mereka didakwa melakukan pembunuhan perencana Tidak hanya dijerat kasus hukum Sambu juga dipecah dari kepolisian Ia sempat mengajukan banding tetapi ditolak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!